Dua minggu lalu, dari Sabang sampai Merauke, seluruh gereja Maharasheron, anak mudanya berkumpul, bagaimana akhirnya mereka menerima kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan, lalu mereka berdoa demikian, jadi kalau Anda mengikuti album GMS, beberapa album untuk Army of God atau anak muda kita, ada satu lagu, ada lagu yang punya lirik lagunya begini, We Will Die, Leaving Revival Behind, itu doanya generasi muda, doanya anak-anak kita, doanya cucu-cucu kita, biar kami meninggal dunia ya Tuhan, meninggalkan kebangunan rohani, anak-anak kita berdoa bukan meninggalkan masalah, bukan meninggalkan kepahitan, bukan meninggalkan perpecahan, bukan meninggalkan kepahitan, bukan meninggalkan sesuatu yang merusak, tapi meninggalkan kebangunan rohani, saya terharu sekali, saya lihat wajah anak-anak Anda berkumpul waktu itu, bahkan termasuk anak saya juga lompat-lompat memuji menyembah Tuhan, lalu menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kita ajari mereka, mereka bisa jadi dokter, insinyur, entrepreneur, mereka bisa jadi arsitek, atau siapapun sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka, mereka menguasai dunia, tetapi di ujungnya mereka tahu bahwa mereka dipakai Tuhan, untuk membawa kebangunan rohani, supaya orang-orang mengalami perubahan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat buat kita semua sebagai generasi orang tua, kita berhasil mewariskan warisan kebangunan rohani bagi mereka, namun Tuhan mau pakai bukan hanya generasi muda saja, tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai orang-orang yang sudah jauh lebih senior, Tuhan pun juga mau perjalanan pakai kehidupan kita, supaya kita dipakainya membawa kebangunan rohani. Oleh karena itu tuntunan firman Tuhan sepanjang bulan Maret, berbicara demikian, kebangunan rohani harus terjadi, dan mujisat masih terjadi. Dan saya beri judul, kotbah saya di ibadah umum yang kedua adalah, menderita tanpa Tuhan. Hidup akan menderita kalau Tuhan tidak dilibatkan, Tuhan tidak ada di sana. Dan berbicara mengenai kebangunan rohani Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani adalah ketika seseorang dilepaskan dari keterikatan dosa kuasa kegelapan yang mengikat hidup dia. Kita tahu rantai dipakai untuk mengikat sesuatu benda, rantai kuat sekali untuk mempertahankan, benda itu tidak bergeser, tidak bisa dilepaskan. Dalam hidup manusia banyak ikatan-ikatan kuasa gelap, banyak ikatan-ikatan dosa perbudakan, yang kalau bukan sendiri Tuhan yang melepaskan, maka kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari keterikatan itu. Hanya ketika Yesus berkarya, maka ikatan itu bisa dilepaskan dari dalam kehidupan kita. Barulah disebut sebagai sebuah kebangunan rohani, sebagai sebuah revival orang-orang mengalami kemerdekaan di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana pelayanan Yesus 2000 tahun lalu di atas muka bumi selalu membawa kebangunan rohani. Ada ikatan yang dilepaskan. Mari lihat bersama-sama dalam Alkitab kita, dalam Lukas fasal yang ke-8, ayat yang ke-40, sampai ayat yang ke-56. Mari kita perhatikan Lukas fasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Kita lihat Yesus ketika melayani di atas muka bumi, selalu terjadi kebangunan rohani. Selalu terjadi orang diikatkan, dilepaskan daripada ikatan demi ikatan. Orang mengalami Tuhan. Itulah revival atau kebangunan rohani. Mari kita lihat Lukas 8, ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Yesus kembali. Kembali dari mana? Kalau Anda baca fasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Yesus baru saja melayani seorang yang kerasukan banyak setan, ribuan setan di Tanah Gerasa. Yesus baru saja melayani seseorang yang akhirnya oleh kuasa kegelapan diseret-seret, tidak punya kehidupan sosial, tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Yesus baru saja melepaskan dia. Dan kabar pastinya tersebar dengan begitu cepat sampai diseberang. Dan orang-orang menanti-nantikan Yesus, karena orang membutuhkan Yesus. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita di dalam pergumulan kehidupan kita, kita merasa gak ada jalan keluar, kekuatan kita sudah habis, kiri-kanan kita, sekeliling kita seolah-olah tembok, jangan lupa kita masih ada jalan ke atas. Tuhan masih berdaulat, Tuhan pegang kendali, Tuhan pegang kontrol. Yang setuju katakan amin, amin. Kalau kiri-kanan di sekeliling kita, seolah-olah jalan buntuk, ingat jalan ke atas. Orang-orang berkumpul, mengerumuni, Yesus menanti Yesus, karena kabar Yesus melakukan perkara hebat, terjadi di tanah gerasa. Mereka pun perlu Tuhan. Dan benar, kita akan baca ayat berikutnya, ternyata ada dua orang yang butuh Yesus, begitu mendesak. Mari kita lihat ayat yang 41, ada dua orang yang ternyata butuh Yesus. Ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun, menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, ia maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjama jumbai jubahnya, dan seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Yesus dinanti-nantikan karena orang butuh dia. Dan ternyata betul, ada dua orang yang perlu. Yang satu kepala rumah ibadat namanya Yairus, yang anaknya sakit keras, kritis, dan yang kedua adalah seorang wanita, pendarahan 12 tahun. Ada dua orang yang membutuhkan Yesus. Kita lihat dulu yang pertama, kepala rumah ibadat Yairus. Kepala rumah ibadat ini, mewakili orang yang saleh. Tuhan tidak menegur dia, seperti Tuhan menegur kebanyakan orang Yahudi waktu itu. Berarti Yairus adalah seseorang yang saleh, seseorang yang takut akan Tuhan. Kadangkala kita berpikir, kadangkala kita protes sama Tuhan, Tuhan, bukankah kita itu sudah membangun hidup kita dengan baik, dengan takut, dan gentar akan Tuhan. Tapi kok Tuhan tetap izinkan masalah terjadi? Pernah komplain sama Tuhan begitu? Yairus pun ternyata mewakili kelompok orang, dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang benar, tapi tetap anaknya yang umur 12 tahun, sakit keras, mau meninggal dunia. Oleh karena itu saya tulis demikian, kesalehan bukanlah jaminan untuk seseorang tidak mengalami masalah, namun kesalehan membuat seseorang jauh lebih, lebih terbiasa mengambil respon yang benar, dalam menghadapi semua situasi, termasuk kondisi yang sukar. Kalau kita saleh takut akan Tuhan, tidak berarti kita tidak akan menghadapi tantangan. Tapi bedanya apa kalau kita biasa saleh takut akan Tuhan? Kita akan terbiasa untuk mengambil respon yang tepat, dan respon yang tepat yang kita ambil, akan menuntun kita kepada jalan keluar, yang datangnya dari Tuhan. Yang percaya setuju katakan amin, amin. Kalau kita takut dan saleh, takut dan gentar akan Tuhan, bukan berarti mendiadakan masalah, tapi membuat kita akhirnya biasa, untuk mengambil respon yang tepat. Respon yang tepat itu akan menuntun kita, di dalam jalan keluar, jalan kemenangan. Sehingga jangan menyesal, kalau hari ini kita hidup takut dan gentar akan Dia. kita jujur dalam pekerjaan, kita setia dalam pernikahan, kita melayani, kita mencari Tuhan. Memang gak menghilangkan masalah, tetapi membuat kita terbiasa, untuk selalu meresponi dengan benar. Karena respon itu menentukan jawaban atau hasil akhir. Tadi kembali ada dua orang yang membutuhkan Tuhan, yang pertama Yairus, anaknya yang perempuan 12 tahun. Dan dokter Lukas, yang menulis Injil Lukas, mencatat dengan detail teliti, di inspirasi roh kudus, anak perempuan ini sakit 12 tahun, dan ada wanita pendarahan 12 tahun. Saya belajar teologi ya, Bapak Ibu Saudara, meskipun background saya adalah sarjana teknik elektro, tapi lima tahun lalu, dapat kesempatan belajar teologi ya, S1 teologi ya, sambil paralel S2 juga saya ambil gelar master. Dan sepanjang kuliah teologi ya itu, saya senang karena ketika belajar Alkitab, kan sekolah teologi ya itu sekolah Alkitab, seringkali orang bilang ya, betul, dan makin kagum. Dan kembali kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu jangan terburu-buru, seperti tadi, seperti yang barusan yang saya baca. Kenapa ya Injil Lukas mencatat, perempuan itu, anak perempuannya 12 tahun sakit, lalu wanita pendaharan juga 12 tahun. Kalau sesuatu diulang, ditulis, karena ada maksudnya. Nah kita tahu Alkitab kita ditulis di dalam sastra Yahudi, bukan sastra Indonesia. Dalam budaya Yahudi. Nah orang Yahudi, setiap angka itu punya makna, bukan mengkeramatkan angka. Seperti kebanyakan orang takut angka 4, kalau orang Chinese katanya akan identik dengan mati. Makanya kalau kita naik lift, anak saya pernah tanya, dad, kok gak ada lantai 4 ya? Satu, dua, tiga, lima, empatnya gak ada. Atau tiga belasnya gak ada. Orang Yahudi bukan mengeramatkan angka, tapi setiap angka itu ada makna. Kenapa ya? Anak perempuan 12 tahun, seorang wanita pendaharan 12 tahun. Angka 12 bagi orang Yahudi, yang pertama kali melambangkan 12 suku Israel, yang juga dalam keadaan hampir mati, kalau Tuhan tidak menolong. Dan angka 12 juga punya makna, makna artinya itu bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau kasih tahu, kepada pembaca Alkitab termasuk kita, tanpa Tuhan yang menolong. Maka kita pun sebetulnya di dalam kondisi yang terikat, kita pun dalam kondisi yang kritis, meskipun secara fisik mungkin kita baik-baik saja. Tapi ikatan kuasa kegelapan, ikatan masalah yang membelenggu kita, ikatan dosa, perlu dilepaskan oleh Tuhan, oleh Yesus, sehingga terjadi kebangunan rohani. Angka 12 pertama kali berbicara mengenai bangsa Israel, tanpa pertolongan Tuhan. Mereka dalam kondisi yang kritis, bangsa-bangsa di dunia juga sama. Oleh karena itu kita memerlukan Tuhan, oleh karena itu kita menyadari, bahwa tanpa Tuhan, di dalam kondisi kita, di dalam kondisi yang berbahaya. Lalu, kita lanjutkan pembacaan kita, di dalam ayat 43, kembali kita lihat, adalah seorang perempuan, yang sudah 12 tahun, menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, ia maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jumbah-jumbahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Harusnya kan ceritanya sudah selesai sampai disitu. Mujisa terjadi, harusnya sudah selesai. Tapi kembali diinspirasi oleh roh kudus, dokter Lukas, yang mencatat Inji Lukas, tapi pelukas ini, mencatat kelanjutannya. Ternyata tidak berhenti sampai disitu, hanya wanita ini disembuhkan, secara ajaib. Mari kita lihat ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni, dan mendesak engkal. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Jadi, kesembuhan yang dialami wanita, pendaraan 12 tahun itu, tidak berhenti sampai disitu. Sampai Yesus harus sengaja bertanya. Nah, siapa yang yakin bahwa Yesus itu, sebetulnya tahu siapa yang menjamah. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita tahu. Jadi Tuhan bertanya, bukan karena dia tidak tahu. Tetapi ada maksud, ada prinsip kerajaan sorga, yang perlu ditekankan, yang perlu di highlight, yang perlu masuk di dalam Injil. Perlu bagi orang di zaman itu, bahkan sampai hari ini kita, ada prinsip kerajaan sorga, yang perlu di highlight, yang perlu ditekankan. Kenapa Yesus sampai harus bertanya? Karena kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong soal iman, ada dua sisi iman. Dari sisi manusia, dari sisi kita, iman bukanlah sesuatu yang dipamerkan, menjadi kesombongan rohani. Ada orang yang kadang-kadang, latahnya itu, ya latahnya pakai, istilah kristansi boleh ya, haleluya, puji Tuhan, shalom boleh, daripada latahnya, mengumpat Bapak Ibu Saudara. Tapi iman kita bukan sekedar latah, iman kita itu harus real, iman kita itu, antara hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dari sisi Tuhan, di sisi yang lain, iman itu punya dua dimensi, dari sisi Tuhan, Tuhan mau iman kita itu, menjadi sebuah kesaksian nyata, yang memberkati dan menguatkan orang lain. Dari sisi kita, iman itu sebuah hubungan personal, bahkan yang gak perlu dipamerkan. Bahkan jangan sampai kita itu dapat diskon, karena kita itu pamer, kita itu berkata, kita ini orang Kristen. Maksudnya, iman kita itu jangan dijual kayak yang begitu. Bahkan di gereja kita diajarin, kalau Bapak Ibu Saudara berpartner dengan sesama orang Kristen, jangan ah sama-sama orang Kristen, sudah ya sama-sama tahu, tanpa tulis perjanjian, gak usah di atas meterai, gak usah di depan notaris, loh justru kita ajarin, kalau kamu sesama orang Kristen, harusnya trust, sampai di meterai, atau sampai di notaris. Iman bukan sesuatu yang dipamerkan, sehingga kita merasa dapat kemudahan, kalau kita ngomong kita ini orang Kristen. Dari sisi kita, iman itu adalah hubungan personal kita dengan Tuhan. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan mau iman kita itu menjadi sebuah kesaksian, sehingga orang bisa belajar sesuatu dari dalam kehidupan kita. Di kitab Injil yang lain ditulis, wanita pendarahan 12 tahun, bukan hanya badannya sudah lemas, dia pendarahan. Yang kedua, hartanya habis. Dia cari tabib kemana-mana, tidak semakin baik, kondisinya semakin buruk. Anda bisa bayangkan yang pertama, pasti badannya lemas, kehilangan begitu banyak darah, selama 12 tahun. Yang kedua, hartanya habis. Nah, menurut saya yang ketiga, yang paling merugikan, orang yang mengalami pendarahan, dianggap najis. Budaya orang Yahudi, orang yang pendarahan itu dianggap najis, sehingga dikucilkan, daripada lingkungan masyarakat. Bapak ibu saudara, sepanjang perjalanan hidup saya, saya menyadari bahwa, salah satu kerugian terbesar, dari dalam hidup kita adalah, kalau kita gak bisa berkumpul dengan orang, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Bayangkan bukan hanya badannya lemas, bukan hanya hartanya habis, sepanjang 12 tahun, wanita ini dianggap najis, dianggap tidak tahir, dan dia gak boleh berkumpul, dengan anggota keluarganya 12 tahun. Kalau kita gak bisa berjumpa, dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Meskipun kita masih hidup, seolah-olah kita merasa sudah mati. Oleh karena itu, Bapak ibu saudara hargai, setiap orang-orang yang Tuhan taruh, di dalam setiap kehidupan kita. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu kakak adik kita. Hargai mereka. Mungkin kita berkata pasar benar, tapi mereka gak sempurna, mereka menjengkelkan. Meskipun mereka menjengkelkan sekalipun. Hargai relasi itu, karena tak kebetulan Tuhan taruh orang-orang di sekitar kita. Yang satu juga katakan amin. Bisa pandang wajah kiri kanan kita, Bapak ibu saudara. Coba wajahnya mengemaskan, atau menjengkelkan. Bayangkan wanita 12 tahun ini gak bisa ketemu siapa-siapa. Gak bisa bersentuhan dengan orang. Masih hidup sih, lemes sih memang, hartanya habis sih. Tapi gak bisa kumpul dengan keluarganya. Menurut saya penderitaannya begitu mengerikan. Kalau boleh mengutip daripada slogan bus, kalau Anda lihat di kaca belakang bus, entah sekarang masih ada atau tidak. Sesama bus katanya apa? Dilarang saling mendahului. Sesama kita orang yang gak sempurna, jangan menghakimi orang lain, jangan merasa kita lebih baik, kita lebih superior, lebih tinggi, orang lain lebih inferior, lebih rendah. Meskipun kadang mereka menjengkelkan sekalipun. Hargai setiap relasi, hargai setiap hubungan, karena kita gak tahu sampai kapan kita bersama-sama dengan mereka dan siapa yang nanti dipanggil Tuhan dulu, kita dulu atau orang lain dulu. Tapi selama kita masih bisa berkumpul, itu adalah anugerah berkat Tuhan. Wanita 12 tahun ini, bukan hanya lemas badannya, 12 tahun pendarahan, bukan hanya habis hartanya, tapi gak bisa bersosialisasi. Sangat rugi. Enam tahun lalu, ibu kandung saya, mama saya meninggal dunia, almarhum kena sakit liver. Dan saya ingat sebelum almarhum dipanggil Tuhan, saya asli kota Bandung, Jawa Barat, jadi mama saya sebelum dipanggil Tuhan, satu minggu sebelum itu, almarhum telepon saya, dia berkata, Nat, tolong doakan perut mama karena sakit, karena almarhum kena sakit liver, akhirnya meninggal dunia. Dari kejauhan, saya tinggal di Semarang, mama saya tinggal di Bandung, almarhum telepon saya, minta saya untuk mendoakan, dan tak disangka, tak diduga, itu suara terakhir almarhum yang saya dengar. Karena seminggu kemudian, almarhum dipanggil Tuhan, saya ingat di hari minggu, waktu itu saya mau pelayanan kotbah. Subuh-subuh, handphone saya itu, nyala berbunyi gitu. Jarang karena mana ada orang yang telpon jam 4 pagi, ketika saya dalam doa, kok bawa handphone, pasar benet, karena saya kadang lihat terjemahan Alkitab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pakai aplikasi di handphone juga. Handphone terus berbunyi, kakak perempuan saya, cici saya di Bandung telepon, saya tahu ada sesuatu. Dan cici saya telepon, dia berkata, Nat, mama sudah gak ada. Dan seminggu sebelumnya, mama saya telepon saya, minta didoakan. Kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang mama kandung, menjadi sesuatu yang sedih bagi kami, termasuk saya, bagi saya sebagai anak, karena banyak hal yang saya pelajari dari mama. Tapi ketika Almarhum dipanggil Tuhan, saya gak menyesal dalam satu sisi adalah, hubungan saya dengan Almarhum baik-baik. Saya ingat bahkan tiga bulan sebelumnya, kami liburan bersama, di liburan panjang itu. Papa mama saya, saya ajak liburan bersama dengan keluarga saya. Kita berlibur, kita ngobrol, kita bersenda gurau, kita jalan bersama. Ketika balik ke hotel, mama saya paling suka dipijiti kakinya sama saya. Karena mungkin ketika dipijiti penuh pengurapan, karena anaknya pendeta begitu ya. Sampai mama saya tertidur, pulas. Paling suka dipijitin kakinya sama saya. Dan mama dipanggil sedih di satu sisi, tapi gak menyesal, gak menyesal dalam pengertian, hubungan kita baik-baik, tidak dalam rusak hubungannya. Bahkan tiga bulan lalu sebelum dipanggil, kami liburan bersama, kami makan, kami bersedaguro, kami foto bersama, saya pijiti kaki mama. Setelah itu kami pulang masing-masing, saya balik ke Semarang, orang tua saya balik ke Bandung. Dan seminggu sebelum dipanggil Tuhan, tadi saya cerita, alarm telepon itu suara yang terakhir, itu liburan yang terakhir, itu kebersamaan yang terakhir. Tak ada penyesalan di hati saya. Dan di hari minggu itu ketika mama gak ada, saya hanya menjerit di dalam hati, entah mama denger atau enggak. Tapi saya berkata, ma, terima kasih buat teladan, mama ngajari saya berdoa syafat, mama ngajari saya melayani, mama ngajari saya, untuk saya juga memperhatikan orang lain. Saya berkata, ma, terima kasih buat teladan hari ini. Saya, saya bilang, saya berat, mau kotbah dulu, nanti baru setelah itu, saya akan balik ke Bandung. Bersama keluarga, ibadah penghiburan, sampai ibadah pemakaman. Dan saya berteriak di dalam hati, saya berkata, thank you ma, entah mama denger atau enggak. Kalau enggak denger, nanti waktu di sorga, nyampaikan langsung. Tapi gak ada sebuah penyesalan, karena hubungan baik-baik. Hari ini saya tidak tahu hubungan Anda, dengan orang tua bagaimana, dengan anak Anda bagaimana, dengan suami bagaimana, dengan istri bagaimana, dengan kakak kita, dengan adik kita, atau dengan sesama teman di gereja, partner bisnis, karyawan atasan bawahan, saya tidak tahu bagaimana hubungan kita. Tapi yang pasti, kalau Tuhan taruh orang-orang di sekeliling kita, hargai mereka, cintai mereka, apalagi mereka belum kenal Tuhan, apalagi Anda yang lebih banyak tahu, soal firman, jadilah berkat, jadilah teladan, jadilah orang yang lebih kuat, dibanding orang-orang di sekitar mereka. Karena merupakan sebuah kerugian besar. Kembali kalau kita gak bisa kumpul, dengan orang-orang di sekeliling kita, kembali dicerita, wanita pendarahan 12 tahun, sudah badannya lemas, badannya hancur-hancuran, darah keluar sepanjang 12 tahun, hartanya habis. Yang paling mengerikan, tak seorang pun bisa dekat, dengan wanita pendarahan ini, karena dia dianggap najis, mirip seperti orang kusta, orang kusta itu gak bisa dekat, sama orang yang normal. Bahkan mereka harus di karantina, bahkan kalau mereka harus jalan, lewat jalan raya, mereka harus teriak begini, najis, najis, supaya orang yang normal, yang tidak sakit kusta, mereka bisa menyingkir. Bisa bayangkan menderitanya, wanita 12 tahun ini. Saya ketemu dengan beberapa penyintas, atau survivor penyakit kanker, survivor cancer. Dan salah satu yang membuat, kesehatan mereka drop dengan cepat, adalah ketika tidak ada orang-orang di sekelilingnya, yang memberikan motivasi. Ketika dia harus di kemoterapi, gak nafsu makan, malah tambah dimarahin. Ketika gak ada orang-orang di sekelilingnya yang support, survivor cancer itu, kesehatannya bisa dengan cepat menurun. Tapi beda ketika orang-orang di sekeliling, termasuk dirinya, dari dirinya, ada semangat hidup, dia bisa berjuang, bahkan ada yang puluhan, belasan tahun. Kita harus perlu bersyukur, orang-orang yang di sekitar kita. Bagi saya, merupakan kerugian besar, kalau kita tidak bisa berjumpa, dengan orang-orang yang kita kasih, yang kita cinta, yang kita sayangi, bersyukur. Di tengah-tengah mereka gak sempurna. Di tengah-tengah mereka mungkin, tidurnya ngorok, tidurnya ngiler, Bapak Ibu Saudara. Kadang ngigau mungkin. Kadang mungkin keras mereka. Kadang mereka, gak sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Tapi, mengutip tadi semboyan bes, sesama bes dilarang saling mendahului. Sesama orang yang tidak sempurna, kita kan gak sempurna. Jangan saling menghakimi. Jangan saling merendahkan. Hargai mereka. Tapi kembali Yesus datang, supaya terjadi kebangunan rohani. Bahkan kebangunan rohani yang Yesus lakukan, buat wanita, 12 tahun pendarahan, itu secara total, secara menyeluruh, secara all out. Kenapa saya bilang secara menyeluruh, secara all out? Karena terjadi yang pertama, pemulihan relasi vertikal. Ketika wanita ini, di dalam hatinya, bergumam, berasumsi, kalau aku sentuh Yesus, Yesus kayaknya gak marah. Sebetulnya ini wanita kurang ajar. Kenapa aku kurang ajar, saya bilang. Karena dia kan najis. Kalau dia najis, menjentuh sesuatu, termasuk orang lain, orangnya jadi najis. Dia kan kurang ajar. Tapi ada sebuah asumsi, asumsi itu kira-kira, bahwa ketika aku bermasalah, aku sentuh Yesus, Yesus pasti gak marah. Kenapa dia punya asumsi itu? Mungkin dia telah banyak mendengar cerita, kalau Yesus itu berbuat baik. Sama dengan kita. Mungkin kita dengar banyak kesaksian, orang lain ditolong. Saya kapan ya Tuhan? Tiba waktunya Tuhan pun akan menolong kita. Tapi dia datang tidak akan pernah terlambat. Tapi dia datang juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu just in time. Tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Amen. Wanita ini saya yakin, dia telah mendengar banyak kesaksian. Sehingga dia berasumsi, Yesus pasti gak marah. Kalau aku sentuh dia. Meskipun kalau aku sentuh, berarti Yesus pun jadi gak tahir. Karena itu hukum Yahudi. Ingat Yesus pun dilahirkan di bawah hukum Taurat, hukum Yahudi. Wanita ini sedikit kurang ajar. Dia sentuh orang lain. Tapi ada sebuah asumsi bahwa Yesus menerima. Berarti sisi pertama yang dipulihkan adalah hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan kalau pulihkan kita itu total. Dia pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Perhatikan orang yang tidak tahir. Menyentuh Yesus. Yesus tidak menjadi najis. Kebalikannya orang yang menyentuh dia. Yang tidak tahir itu. Orang itu yang bersih. Orang itu yang disembuhkan. Jangan merasa kita sudah terlambat. Sudah terlalu kotor kita. Terlalu rusak kita. Masa depan kita terlalu suram. Kayaknya gak ada pengharapan lagi. Aku sudah bejat ya Tuhan. Kalau kita merasa begitu justru. Kita harus cepat segera datang mendekat kepada dia. Menyentuh jubahnya. Meskipun jubahnya hari ini gak kelihatan. Tapi ketika kita berseru Tuhan. Ampuni aku. Satu Yohanes 1 ayat 9 berkata. Jika lo kamu mengaku dosa. Dia setia dan adil. Dia mengampuni dosamu. Dan kata Alkitab menyucikan kita dari segala kejahatan. Tak seorang pun diantara kita terlalu kotor. Terlalu najis. Terlalu hina. Sehingga Tuhan tidak mengasihi kita. Setiap kita berharga di mata dia. Relasi yang kedua yang dipulihkan. Karena dia sembuh. Saya tulis demikian. Bukan hanya vertikal. Dari bawah ke atas dipulihkan. Tapi relasi horizontal. Wanita yang disembuhkan dari pendarahan. Secara otomatis. Dibebaskan dari statusnya yang najis. Sehingga dianggap layak. Untuk berkumpul. Atau berrelasi kembali dengan orang lain. Hebat ya. Kalau Tuhan itu. Melepaskan ikatan kita. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan. Pulih ketika diputuskan. Tapi hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan. Banyak kesaksian di gereja ini. Ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu dilepaskan dari ikatan dosa. Ikatan kuasa kegelapan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lambat laun hubungan dengan keluarganya. Dengan orang tuanya. Dipulihkan juga. Kalau Tuhan bekerja itu secara total. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan pulih. Hubungan kita dengan sesama kita juga pulih. Kita bisa belajar banyak dari prinsip Alkitab. Bagaimana memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bertindak bijaksana dengan orang lain. Seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Dipulihkan juga relasi secara horizontal. Dia boleh kumpul kembali dengan keluarganya. Saya bisa bayangkan wajah yang penuh sukacita. Bukan hanya badannya jadi kuat kembali. Tapi dia berpikir dia bisa ketemu lagi dengan keluarga. Dengan orang-orang di sekitarnya. Betapa Tuhan itu hebat. Ketika berkarya. Dia berkarya tidak nanggung. Ad 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan. Ia datang dengan gemetar. Tersungkur di depannya. Dan menceritakan kepada orang banyak. Apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus bertanya tadi kembali bukan karena Yesus enggak tahu. Tuhan mau highlight ini loh. Apa yang mau di highlight? Apa yang mau ditekankan? Yesus tidak marah. Saya tulis. Namun menegaskan prinsip kerajaan sorga. Bahwa iman kepada Tuhan akan menyelamatkan. Lalu saya tulis demikian. Banyak orang seolah-olah mau menyertai Yesus. Mau bersentuhan dengan Yesus. Tapi yang akan mengalami perubahan hidup adalah mereka yang menjamah dia dengan iman yang sejati. Banyak orang mau sih datang ke gereja. Banyak orang mau dekat sama Yesus. Tapi kalau bukan dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. Ratusan mungkin ribuan orang berdesak-desakan di waktu itu. Di pasar itu. Di tepi jalan itu. Tapi enggak ada satu Tuhan yang sembuh. Enggak ada satu pun yang mengalami kelepasan. Hanya wanita yang pendarahan ini. Karena dia bersentuhan dengan Yesus. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan jadi orang Kristen biasa. Jangan hanya datang ke gereja setelah itu kita pulang selesai tanpa hati dan iman kita bertumbuh. Banyak orang kayak begitu. Tapi saya yakin tidak demikian di antara kita. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga ada energi yang keluar. Ada kuasa yang keluar kata Yesus. Meskipun banyak orang bersentuhan. Banyak orang yang mungkin pegang jubahnya Yesus. Banyak orang yang bersikutan sama Yesus. Tapi enggak ada sesuatu yang terjadi. Hanya wanita ini yang datang dengan iman. Yang haus dan lapar akan Tuhan. Demikianlah dalam perjalanan hidup kita ketika kita mendekat kepada dia. Ad 49 kita lanjutkan. Tadi kan ada dua orang yang butuh Yesus. Ini ceritanya masih di wanita pendarahan itu. Ketika Yesus masih berbicara. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Yairus mungkin marah kecewa karena wanita pendarahan itu telah menunda. Coba Yesus segera datang ke rumah. Kan anaknya masih bisa diselamatkan. Mungkin dia kecewa. Mungkin dia jengkel. Memang tidak ditulis. Tapi bapak ibu saudara. Saya tulis demikian. Anugerah Tuhan itu bagi semua orang. Tuhan seolah-olah datang terlambat untuk menyembuhkan anak Yairus. Karena diinterupsi. Karena diganggu oleh wanita pendarahan. Ingat jangan membatasi anugerah Tuhan. Hanya untuk diri sendiri. Karena anugerahnya bagi semua orang yang berharap kepada dia. Bukan hanya kita yang butuh Tuhan. Banyak orang butuh Tuhan. Dan Tuhan beranugerah juga atas semua orang. Tapi Yesus berkata ayat 50. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Katakan sama-sama jangan takut. Katakan percaya saja. Katakan jangan takut percaya saja. Kalau banyak hal terjadi di luar kontrol kita. Kemampuan kita. Jangan takut percaya saja. Kalau masih dalam kontrol kita. Lakukan sesuatu. Tapi kalau sudah di luar kontrol kita. Serahkan kepada Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan spesialis begini. Tuhan spesialis melakukan yang mustahil bagi kita manusia. Dari dulu dia terkenal begitu. Oleh karena itu kita bisa istirahat dengan tenang. Kita bisa setelah bekerja. Setelah kita mendidik anak. Setelah kita di dalam keluarga. Setelah kita do the best. Kita gak perlu stres. Karena bagian-bagian yang tak terjangkau. Bagian yang mustahil. Bagian yang di luar kekuatan kita. Itu bagian Tuhan. Jangan takut. Percaya saja. Karena ketakutan, kekhawatiran kita tidak menambah sehasta jalan. Ad 51 sampai 55 beberapa ayat terakhir. Setibanya di rumah Yairus. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun. Ikut masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes dan Jakobus. Dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis. Dan meratih anak itu. Akan tetapi Yesus berkata. Jangan menangis. Ia tidak mati. Tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus memegang. Lalu Yesus memegang tangan anak itu. Dan berseru katanya. Hai anak. Bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka. Memberi anak itu makan. Di peristiwa pertama. Wanita pendarahan yang najis. Menyentuh Yesus yang tidak najis. Yesus tidak tercemar jadi najis. Justru orang yang pendarahan itu. Bang. Langsung sembuh. Di peristiwa yang kedua. Orang Yahudi itu tidak boleh nyentuh mayat. Kalau dia nyentuh mayat. Dia akan jadi najis. Repot jadi orang Yahudi itu. Memang betul. Di peristiwa yang pertama. Orang lain. Tanda petik. Wanita itu kurang ajar. Nyentuh Yesus. Tapi Yesus. Kasih Yesus. Melampaui sakit penyakit. Namun peristiwa yang kedua. Yesus yang sengaja menajiskan diri. Tanda petik. Di orang Yahudi dia sengaja dia sentuh mayat. Dan kembali Yesus nyentuh mayat pun tidak jadi najis. Orang itu jadi bangkit. Anak itu yang sudah umur 12 tahun bangkit. Dan sembuh. Bukan hanya sembuh. Bangkit dari kematian. Mau Yesus disentuh kita yang najis. Yesus tidak menjadi najis. Mau Yesus yang sengaja nyentuh kita yang najis. Tetap dia yang gak najis. Baik anda yang menyentuh dia. Baik dia yang inisiatif nyentuh anda. Dari pihak Tuhan. Tetap sama kesembuhan. Pemulihan. Mujisat. Kebangunan rohani itu terjadi. Dalam hidup kita. Itulah sebabnya kitab Injil. Menceritakan kemana-mana Yesus pergi dan melangkah. Selalu terjadi kebangunan rohani. Orang dilepaskan. Orang dimerdekakan. Orang menjadi hidup kembali. Dan setelah kita mengalami kebangunan rohani. Bapak ibu saudara. Baik wanita pendarahan itu. Instan langsung. Dia bercerita kepada orang banyak tadi di ayat-ayat sebelumnya. Mengenai apa yang terjadi. Dia langsung menjadi kesaksian. Dia langsung menjadi pembawa kebangunan rohani. Bagi orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Yairus juga kepala rumah ibadat. Tersebar berita Yesus. Membawa kebangunan rohani. Kalau kita telah dipulihkan. Kalau kita telah mengalami kebangunan rohani. Tidak boleh ujung akhirnya di kita. Jadilah pembawa kebangunan rohani. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu dari peristiwa. Baik Yairus kepala rumah ibadat maupun wanita. 12 tahun pendarahan. Ada 3 aplikasi penerapan yang kita bisa lakukan. Bapak ibu saudara. Yang pertama. Datang kepada Tuhan itu apa adanya. Kita merasa gak layak. Kita merasa gak berdaya. Datang sama dia. Kita merasa najis dan kotor. Mau dia menyentuh kita yang najis. Mau kita yang nyentuh dia. Dari pihak Tuhan. Sama dia gak jadi kotor. Justru kesembuhan. Mujisat. Kebangkitan terjadi. Yang kedua. Kalau kita datang mendekat kepada Tuhan. Jangan biasa aja. Datang mendekat kepada dia. Dengan iman. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Setiap kali kita ibadah minggu. Atau ke connect group ke komunitas kita. Atau kita saat teduh pribadi. Setiap hari kita berdoa baca Alkitab. Datang kepada dia dengan iman. Dengan hati yang haus dan lapar akan dia. Yang ketiga. Kalau ada hal yang di luar kontrol. Kuasa kekuatan kita. Jangan takut. Percaya saja. Karena ketakutan kekhawatiran kita. Yesus berkata. Tidak pernah bisa menambah sahasta jalan. Satu hasta itu dua jengkal saja. Satu hasta itu 45 cm. Tuhan berkata kekhawatiran. Ketakutan kita gak bisa bahkan menambah dua jengkal jalan kita. Jangan takut percaya saja. Dia melakukan mujisat perbuatan heran. Tadi di awal saya putarkan tayangan. Bagaimana generasi muda. Anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Mereka berdoa begini Tuhan. We will die. Leaving a revival behind. Kami tinggalkan bukan masalah. Bukan kerusakan. Bukan dosa yang kami tinggalkan adalah kebangunan rohani. Jadi kita sebagai orang tua. Kita berhasil mewariskan kebangunan rohani. Lalu apakah kita pensiun sebagai orang tua? Tidak pensiun. Tuhan masih mau pakai kita. Membawa kebangunan rohani terus. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau supaya ikatan orang-orang. Dari dosa. Dari kuasa kegelapan. Dilepaskan. Melalui kehidupan kita. Orang-orang juga akan mengalami. Kebangunan rohani revival. Karena Tuhan pakai hidup kita. Dengan cara yang ajaib. Yang setuju dan mau dipakai Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.